Halo teman-teman semua, balik lagi di channel saya, channel Oka Satya Jadi di video kali ini saya mau berbagi informasi kepada teman-teman semua tentang seberapa penting sih bahasa Jerman untuk Ausbildung atau sekolah di Jerman Seperti yang sudah kita tahu, Jerman adalah salah satu negara di dunia yang mempunyai kualitas pendidikan yang unggul Reputasi Jerman di mata dunia untuk urusan lembaga riset dan pendidikannya adalah sangat-sangat-sangat baik Dengan alasan itu, maka banyak orang asing di dunia yang ingin menimba ilmu di Jerman Tapi, untuk bisa menimba ilmu di Jerman, kita sebagai orang asing yang ingin atau punya cita-cita untuk menimba ilmu di Jerman Jerman harus bisa menguasai atau harus bisa berkomunikasi bahasa Jerman minimal level B1 Karena bahasa Jerman level B1 sudah menjadi syarat wajib dan minimum untuk bisa sekolah atau menimba ilmu di Jerman Kalau ada yang bertanya, kenapa sih harus bahasa Jerman? Kenapa nggak bahasa Inggris saja? Jawabannya sederhana, ini di Jerman bro Orang-orang Jerman sangatlah fanatik dengan bahasa ibunya Memang banyak orang Jerman yang bisa bahasa Inggris Tapi, banyak juga orang Jerman yang nggak bisa bahasa Inggris Dan kita sebagai orang asing yang tinggal untuk sekolah atau menimba ilmu di Jerman Dituntut untuk bisa menguasai bahasa Jerman dengan baik Supaya kita bisa berkomunikasi, bersosialisasi, dan menyesuaikan diri di lingkungan baru, yaitu di Jerman Dan tantangannya adalah bahasa Jerman itu nggak gampang Ya, walaupun bahasa Jerman itu nggak gampang Bukan berarti bahasa Jerman itu nggak layak untuk dipelajari Justru bahasa Jerman itu nggak gampang bisa jadi tantangan untuk dipelajari Normalnya, bahasa Jerman itu kalau mau dipelajari dari level A1 sampai B1 itu selama 6 bulan Tapi, tergantung lagi dengan bakat dan cara belajar masing-masing Bahasa Jerman level B1 itu sudah dianggap menjadi penjamin untuk kita sebagai orang asing bisa hidup dan bersosialisasi di Jerman Ngomong-ngomong masalah bahasa, saya punya satu pengalaman atau cerita tentang kemampuan bahasa Jerman Waktu saya 5 bulan lalu, tepatnya bulan Desember 2021 Waktu saya baru sampai di Jerman Dan saya langsung tinggal di Wonong Ternyata di Wonong tempat saya tinggal sekarang ini Sebelumnya itu ada orang Vietnam Jadi, orang Vietnam itu juga salah satu Atsubi di tempat saya Auspildung Dan ketika baru kenalan, baru ketemu pertama kali Saya coba kenalan, saya ngomong pakai bahasa Jerman Tapi dia diam Terus, saya coba lagi ngomong bahasa Jerman sekali lagi Dan dia juga diam Terus, saya coba pakai bahasa Inggris Dia juga diam Dan ternyata, orang Vietnam ini, Atsubi ini tidak bisa bahasa Jerman Dan akhirnya, dia ngeluarin HP-nya untuk Google Translate dari bahasa Vietnam ke bahasa Jerman Jadi, karena komunikasinya nggak lancar Ya, seadanya aja kita pakai bahasa tubuh untuk saling sapa, untuk nawarin makan Nggak berselang lama, ternyata orang Vietnam itu sedang dalam masalah Masalahnya adalah kemampuan bahasa Selain di Wonong, Atsubi dari Vietnam ini juga menjadi beban di hotel Karena Atsubi dari Vietnam ini mengalami kesulitan untuk berkomunikasi dalam bahasa Jerman Dan nggak lama kemudian, dia pun mengundurkan diri Itulah salah satu contoh Nah, untuk kita dan juga teman-teman yang bisa teman-teman pelajari Kalau bahasa Jerman Adalah sangat-sangat penting Untuk belajar sekolah ausbildung atau menimpa ilmu di Jerman Jadi, untuk teman-teman yang punya cita-cita atau minat Belajar sekolah ausbildung di Jerman Saran saya persiapkan bahasa Jerman kalian dengan baik di Indonesia Jadi, begitu kalian atau teman-teman semua sampai di Jerman Teman-teman sudah bisa menggunakan kemampuan bahasa Jerman Yang sudah disiapkan dari Indonesia di Jerman Jadi, teman-teman nggak bakal mengalami kesulitan minimal untuk berkomunikasi sehari-hari Dan teman-teman, khususnya teman-teman di Bali Yang bingung mau cari tempat kursus bahasa Jerman Saya punya satu rekomendasi tempat kursus Namanya Denpasar Institut Jadi, Denpasar Institut ini adalah salah satu lembaga kursus bahasa Jerman di Bali Di mana tenaga pengajarnya atau gurunya mempunyai pengalaman, belajar, dan juga menimba ilmu di Jerman Jadi, teman-teman yang minat untuk kursus bahasa Jerman di Denpasar Institut Nggak perlu lagi khawatir atau ragu karena kualitas pengajaran sudah terjamin Jadi, buat teman-teman yang punya pertanyaan seputar kursus bahasa Jerman di Bali Bisa datang ke kantornya Denpasar Institut yang ada di Denpasar Tepatnya di belakang perumahan Citralen, Jalan Kargo Di sana teman-teman bisa bertanya lebih jauh Jadi, selain menyediakan program kursus bahasa Jerman Denpasar Institut juga bisa membantu teman-teman untuk mencari betrip atau hotel Tempat teman-teman Ausbildung di Jerman Dan Denpasar Institut juga bisa membantu teman-teman untuk mengurus dokumen-dokumen keberangkatan Untuk Ausbildung di Jerman Jadi, untuk teman-teman yang minat untuk kursus bahasa Jerman Untuk tujuan Ausbildung atau sekolah di Jerman Jangan ragu-ragu lagi Silakan datang ke Denpasar Institut untuk belajar bahasa Jerman Dari level A1 sampai B1 Kemudian, ujian bahasa Jerman di Gota Institut Dan wujudkan cita-cita teman-teman untuk studi di Jerman Jadi, segitu dulu video saya kali ini Semangat buat teman-teman yang punya cita-cita untuk sekolah di Jerman Untuk teman-teman yang punya pertanyaan seputar Ausbildung Bisa tulis pertanyaan di kolom komentar di bawah Atau DM saya di Dan segitu dulu video saya kali ini Sampai jumpa Cus Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini Semoga bermanfaat Jangan lupa like dan subscribe ya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax